Jawa Timur Kondisi warga terdampak sangatlah memprihatinkan, banyak diantara mereka yang hanya membawa barang seadanya, bahkan ada yang hanya membawa diri dengan pakaian lusuh yang menempel di tubuh. Meski dalam kondisi serba terbatas, penyintas konflik Womena tersebut begitu bersyukur karena telah tiba di kampung halaman dengan selamat. Menyambut kepulangan ratusan penyintas tragedi kemanusiaan Womena tersebut, aksi cepat tanggap malang menyiapkan sejumlah makanan siap santap untuk mereka. Tidak hanya itu, layanan kesehatan dan pendampingan psikososial juga digelar untuk mereka. Sementara itu, dari rombongan pengungsi yang tiba di lanut malang, ada juga sejumlah warga Womena asal Solo yang ikut menumpang bersama ratusan pengungsi lainnya. Ketujuh warga tersebut lantas didampingi ACT Solo hingga mereka pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!